Guys, akhirnya ayam yang ada di pagupon burung merpati ini tuh udah berhasil aku ambil semua anakannya Nah, ini anakannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor Nah, ini rencananya mau aku jadikan satu sama indukan yang aku taruh di kandang kambing ini guys Halo guys, kembali lagi di channel youtube aku Nah, jadi hari ini kalian ikutin kegiatan aku Nah, aku mau bersih-bersih apiari dan juga aku mau mindahin anakan ayam yang ada di pagupon burung merpati ke kandang bawah guys Nah, sebelum kita mindahin anakan ayamnya Disini aku mau update dulu perkembangan pasangan burung merpati kipas aku yang ada di kandang ini guys Nah, jadi hari ini tuh pasangan burung merpati kipas aku tuh sudah mulai mengerami telurnya guys Nah, disini indukan burung merpati betiranya sudah mengerami telurnya Bisa kalian lihat sendiri ya guys Nah, disini indukan burung merpati kipas aku yang betiranya sudah mulai mengerami telurnya guys Dan ini indukan pejantannya Lagi nungguin indukannya guys Nah, disini tuh indukan burung merpati yang berada di sarangnya guys Disini pejantannya langsung nangkering di atasnya ya guys Seperti itu Nah, sekarang kita pindah ke pagupan burung merpati guys Nah, jadi di pagupan burung merpati ini tuh ada indukan ayam aku yang lagi mengerami telurnya guys Nah, indukannya tuh ada di sebelah sini Nah, rencananya nanti aku tuh mau naik ke atas sini untuk mengambil anakannya guys Dan nanti aku mau pindahin ke kandang yang ini Rencananya anakan ayam itu tuh nantinya aku mau taruh di kandang ini guys Nah, disini tuh udah ada anakan ayam aku yang sudah menetas guys Nah, jadi nanti aku mau ngambil tangga untuk naik ke atas pagupan ini Nah, sekarang kita cari tangganya dulu ya guys Nah, ini aku sudah mengambil tangga Nah, ini merpati ku pada terbang-terbang guys Nah, ternyata tangganya itu tuh udah lapuk guys Tuh, disini tuh mau meroboh kayaknya guys Udah gak kuat tangganya Jadi aku takut nanti naik ke atas Terus tangganya disini patah guys Padahal disini anakannya sudah menetas guys Ayamnya Nah, berhubung tangganya ini sudah lapuk Jadi aku gak jadi naik ke atas Tapi gak usah khawatir Jadi kita pindah ke aviary aja Untuk bersih-bersih di dalam aviary guys Soalnya aviary aku udah kotor Dan ini udah saatnya kita bersihkan guys Api ini udah kotor banget guys Jadi sekarang kita masuk ke dalam aviary Oke guys, sekarang aku sudah berada di dalam aviary Dan seperti ini kondisi aviary aku Sudah kotor semua guys bawahnya Udah banyak daun-daun dan juga sampah-sampah Nah, rencananya nanti aku tuh mau bersih-bersih Daun-daun kering yang ada di bawah ini guys Nanti aku mau sapuin dan aku mau keluarin dari aviary ini Biar kelihatan bersih guys aviary-nya Tuh, disini juga udah kotor banget Ini bekas padi Banyak banget disini guys Dan seperti ini suasana di dalam aviary ya guys Nah, sekarang kita mulai bersih-bersihnya Setelah aku bersih-bersih aviary ini Setelah aku sapuin semua Nanti aku mau semprot-semprot tanaman Ya ada disini guys Disini tanamannya mau aku siramen Soalnya udah pada layu Gara-gara gak ada hujan Jadi kan harus kita semprot guys Intro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini tuh kotorannya udah aku kumpulin di sini Dan juga di sini nanti Habis ini aku mau buang sampah ini ke luar ya guys Nah ini sampahnya banyak banget Dan ini udah lumayan bersih di sebelah sini Di sebelah sini udah lumayan bersih Nah di sebelah sini juga Sekarang aku mau mindahin dulu ya guys Nah sekarang sampah-sampahnya ini kita masukkan ke dalam karung ini guys Biar enak nanti kita buang ini Sekarang kita pindah yang di sebelah sini ya guys Dan sini kita juga masukkan kotorannya ke dalam karung dulu ya Nah akhirnya ini sampahnya udah aku masukin ke karung semuanya guys Di sini ada satu karung sampah Dan ini aku udah capek banget Sekarang kita keluarin sampahnya ini ke luar ya guys Nah ini juga ada sampahnya nih guys Dan ini udah lumayan bersih juga aviarinya Sekarang kita keluarin dulu ini sampah-sampahnya ya guys ya Nah seperti ini kondisi aviarinya setelah aku bersihin guys Ini udah kelihatan bersih banget ya Nah ini daun-daunnya juga udah aku bersihin semua Nah di sebelah sini juga udah aku bersihin guys Di sebelah sini Ini tempat makanya juga udah aku bersihin Sudah lumayan bersih ya guys Nah sekarang aku mau nyiramin tanaman-tanaman yang ada di sini guys Di sini nanti aku mau siramin Soalnya ini udah pada layu-layu semua guys tanamannya Sekarang kita keluar dari aviari dulu untuk mengambil selangnya ya guys ya Kita cari selangnya dulu guys Oh selangnya udah di depan guys Kita ambil selangnya dulu Oke guys ini selangnya udah aku ambil Sekarang kita siramin tanaman-tanaman di sini guys Soalnya di sini Lagi gak musim hujan Jadi tanaman-tanaman di dalam aviari itu harus sering-sering disiramin guys Kalau gak disiramin nanti Tanamannya layu guys mati Tidak kena air Kita semprot di sebelah sini juga Nah tanaman ini tuh biasanya tuh buat Ni Tidak kena kayak Terima kasih. 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 Terima kasih.